Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi menggelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air atau SICITA. Pelaksanaan Senam SICITA ini seiring dengan tema Hari Kebangkitan Nasional, yang dibangunlah jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya. Pelaksanaan Senam Indonesia Cinta Tanah Air atau SICITA ini diselenggarakan di alun-alun Merdeka Ngawi dengan menghadirkan 200 orang peserta. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi, Dewi Rianto Jadmiko mengatakan, pertempatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional PDI Perjuangan berdasar instruksi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP menyelenggarakan kegiatan Senam SICITA. Hal ini memanfaatkan momentum sebagai kebangkitan bersama pasca pandemi COVID-19. Dewi Rianto yang juga wakil Bupati Ngawi ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bangkit pasca pandemi yang terjadi dua tahun terakhir. Jadi, hari ini bertepatan dengan peringatan kebangkitan nasional. Nah, maka PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi memanfaatkan momentum ini sebagai kebangkitan kita bersama di pasca pandemi COVID-19. Yang pertama tentunya bagaimana menjaga kebugaran kesehatan tubuh melalui Senam SICITA secara serentak yang kita ikuti dan di Kabupaten Ngawi diikuti oleh 200 peserta. Ini kita sekaligus melonsing Senam SICITA ini untuk nanti disosialisasikan ke masyarakat. Dewi Rianto menambahkan, untuk di Kabupaten Ngawi ke depan, SICITA ini akan disosialisasikan ke lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Ngawi dengan tujuan agar semua anak-anak bisa kembali seperti yang dulu. Seperti pada masa Senam Kesegaran Just Money atau SKJ yang selalu dilakukan sekolah. Terlebih, dalam lagu yang digunakan gerakan SICITA ini merupakan lagu-lagu kebangsaan dan lagu daerah yang dapat menambah rasa cinta tanah air bagi pelajar. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.